Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Surya mana? Ada di dalam nyonya. Itu siapa? Ano nyonya, tukang yang bawain barang. Barang apa? Maaf, Mak. Ini tolong disampaikan ke nyonya rumahnya. Saya nyonya di rumah ini. Aduh, maaf, Bu. Kebetulan tolong ditanatanganin untuk pemesanan alat musik yang dibeli suami ibu. Alat musik? Delapan juta. Gak usah siul-siul dulu. Kamu bayar aja nih. Sorry, saya gak pegang uang. Jadi kamu yang bayar aja. Karena yang megang keuangan di rumah ini kamu, bukan saya. Kamu bukan cuma gak pegang uang, tapi kamu memang gak punya uang. Karena selama ini kamu cuma numpang hidup doang sama aku, tau. Sembarangan kalau ngomong kamu. Jelas-jelas perusahaan saya sudah kamu ambil alih. Masih kurang puas juga, masih mau ngekang saya juga. Eh, mau ngapain kamu? Aku mau barikin semua alat musik ini. No way, tidak bisa itu. Aku gak mau membayarnya. Kalau kamu terus mempertahankan ini, kamu bayar aja sendiri pakai uang kamu. Lah, uang saya kan sudah kamu ambil alih semuanya, Sin. Saya yang cuma minta alat musik aja. Masa kamu gak ngasih sih? Masih untung saya yang gak nuntut kamu macam-macam loh. Nuntut apa? Perusahaan saya yang kamu ambil alih. Semua surat-surat yang sudah kamu palsuin itu semua itu hantikan kriminal, Sin. Nanti kalau saya laporin sama polisi gimana kamu, botol rasa kamu. Terserah deh. Yang jelas, kamu harus balikin semua alat musik ini. Benak aja sembarang. Sini. Eh, kenapa kan, Sin? Sini, apa sih, Ketari? Aduh. Gak boleh orang senang. Apa kamu? Senang. Sentil nih. Oh, orang itu mau berkreasi dengan musik. Ada apa sih, Sin? Surya kesetremu. Astagfirullahaladzim. Surya, Surya. Sudah kamu cabut itu? Udah, Om. Kok bisa begini? Surya, Surya. Surya, Surya, Surya. Surya, Surya, Surya. Surya, 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 Surya. Surya, 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 Surya. Surya, 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 Surya. Surya, Surya. Duduk dululah. Tenangkan dirimu. Saya benar-benar nyesel, Om. Saya takut terjadi apa-apa sama Surya. Penyesalan itu gak ada gunanya, Sin. Yang penting kejadian itu harus kamu ingat. Yang penting kejadian itu harus kamu ingat. Kamu minta talak sama Surya, Om. Kamu minta talak sama Surya. Tapi sekarang kamu menangis, takut kehilangan dia. Kamu itu harus jujur, Sin. Bahwa dalam hati kecil kamu, kamu takut kehilangan dia. Karena kamu sangat mencintai dia. Tapi Surya udah bukan Surya yang dulu lagi, Om. Suster, gimana keadaan suami saya? Masih ditangani oleh dokter. Ibu sabar ya. Ibu tunggu saja di sini. Marla. Ada apa sih, Dit? Bangun dong, ini udah siang. Panik banget sih. Saya ini gak enak sama Kak Ian. Emang kalau kamu telat, kamu dimarahin sama kakak kamu? Kamu kan salah satu pemilik perusahaan itu juga, Dit. Kenapa harus takut sih? Bukannya saya takut. Cuman saya gak enak aja. Saya udah janji. Saya pengen nunjukin tanggung jawab saya sama kerjaan. Loh, loh, eh. Kok malah tidur lagi sih? Bangun dong. Dit, saya belum bisa melek kalau belum minum kopi. Yaudah, sekarang turun buat kopi. Bukan di tempat tidur kayak gini, buat kopi dari dapur. Sekalian buatin buat saya. Uh, Dit. Saya males. Kamu dong bikinin kopi buat saya. Tolong. Yaudah, sayang buat deh. Saya memang paling gak bisa nolak permintaan kamu, Marla. Halo. Assalamualaikum. Pak Ana. Waalaikumsalam. Kata Kak Ian, kamu gak ke kantor. Kamu sakit? Enggak kok, Ana. Saya baik-baik aja. Enggak sakit kok. Oh, Alhamdulillah kalau kamu gak sakit. Ada apa, Dit? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya cuma ketumpaan air panas doang. Emangnya kamu lagi ngapain? Abis bikin kopi. Bikin kopi? Iya, jadi kita gak ada pembantu. Mau ngapa-ngapain mesti sendiri. Kak, udahan dulu ya. Assalamualaikum. Pembantu? Iya, Marla. Kita ini butuh pembantu. Nanti Kak Ana yang biar nyariin. Ngapain sih kamu minta tolong sama dia? Yang minta tolong sama dia tuh siapa? Dia sendiri kok yang nawarin bantuan ya? Kan saya udah bilang sama kamu. Kak Ana ini orangnya baik. Penuh perhatian. Yaudah lah. Saya berangkat dulu ya. Ana lagi, Ana lagi. Gak bosen-bosen apa dia ikut campur urusan hidup saya. Adit kagum sekali lagi sama dia. Adit dibelikan rumah. Paling tidak, Mama tidak stres lagi menghadapi si Marla di rumah ini, Lik. Tapi sekarang, Mama jadi kepikiran terus-menerus. Takut Adit gak ada yang ngurusin. Mama ini gimana sih? Itu kan sama aja artinya Mama mendukung Adit kumpul ke bos sama pacarnya, Ma. Adrian tidak bisa menolak, Lik. Soalnya Adit minta bagiannya. Bagian yang sama persis yang didapat oleh Arman dan Adrian. Saya gak yakin kalau semua ini Adit yang minta. Pasti semua ini Marla yang minta. Saya tahu Adit dari kecil. Dia gak pernah mata duitan dan dia gak pernah menuntut apa-apa dari kakaknya. Dan semenjak Marla tinggal di sini, Adit jadi berubah, Ma. Ya, mau dibilang apa lagi? Mama cuma bisa pasrah, Lik. Daripada ribu terus-menerus. Ma, biar saya yang turun tangan. Turun tangan bagaimana? Kalau Mama, Adrian, atau Ana gak berani menghadapi Marla, biar saya Mama menghadapi Marla. Semua ini gak bisa dibiarin, Ma. Nanti perempuan itu bisa minta ini, minta itu semuanya. Marla itu harus kita kasih pelajaran supaya dia gak berani lagi ngajarin Adit yang gak-enggak, Ma. Kok kamu yang emosi, Silik? An? An? An, kamu tahu gak nomor telepon rumahnya Adit yang baru? Tahu. Tolong kasih nomornya ke saya, An. Kalau jam segini, Adit udah ke kantor. Saya mau bicara sama Marla. Emang ada apa sih? Saya ini kan berhak juga tahu nomor telepon adik saya. Tolong kasih nomornya ke saya sekarang, An. Siang, Pak. Siang. Mbak, dapurnya di sebelah mana ya? Di sebelah kanan, Pak. Pintu paling ujung. Oh. Makasih ya. Iya. Selamat siang, Pak. Siang. Menunya hari ini apa? Eh, lauknya rendang, capcai, terus... Wah, ini pasti enak ini. Bapak mau? Iya, saya mau. Siapin satu buat saya. Baik, Pak. Bapak mau makan di sini atau... Taruh di ruangan saya aja. Baik, Pak. Tolong bawain piring, ya. Baik, Pak. Sini, kita ngobrol. Sambil makan. Wah, sok buntut. Pasti Kak Ana yang bawain. Iya. Kak Ana selalu siapin makan siang buat saya. Tiap hari? Kamu bisa bilang sama Marla... ...untuk masakin masakan kesukaan kamu. Itu tugas istri. Kayaknya ada-ada aja sih. Marla ini kan bukan istri saya. Boleh bagikan? Siapa yang emosi, An? Saya cuma mau bicara sama dia baik-baik... ...supaya dia sadar. Jangan begitu, Lani. Tapi kalau berantem, bagaimana? Saya nggak bisa sabar kayak kamu. Dan kalau kita semuanya diam... ...si Marla akan semakin bertingkah. Harus ada salah satu dari kita yang berani bicara. Dan saya akan melakukan itu untuk kita semuanya, An. Sini, mana nomernya? Cepat dong, An. Nomernya mana? Nggak perlu susah-susah nyariin nomor telepon saya... ...kalau mau ngomong sama saya. Kamu masih berani-beraninya kamu ngincak ke rumah ini? Emang dia doang yang berani datang ke rumah orang tanpa diundang? Eh, Marla! Jangan kurang ajar kamu ya! Ngomong sembarangan sama anak! Saya kurang ajar. Eh, Lika, saya... Pak, kamu bilang? Lika? Eh, saya ini lebih tua dari kamu! Yang teban dong kamu kalau ngomong... ...panggil nama orang seenaknya kamu ya! Ya, whatever. Tolong ajarin dia sopan santun. Jangan seenaknya datang ke rumah orang... ...terus ikut campur urusan pribadi orang lain. Marla, saya mau minta maaf atas kedatangan saya tadi. Tapi tolong dong, Marla, Lika... Udah, stop. Iya. Aduh, Udah deh, jangan kebanyakan alesan. Jangan sok jadi malaikat. Saya tahu, kamu cuma pura-pura menawarkan bantuan... ...padahal kamu cuma pengen tahu kan bagaimana kehidupan saya dan Adit. Marla, kamu jangan duduk anak sembarangan. Kamu nggak tahu siapa dia. Kamu tuh yang harus dikasih pajaran. Dan saya nggak ngerti kamu ini berasal dari keluarga seperti apa. Emangnya kamu nggak diajar sepan santun orang tua kamu? Dan saya juga nggak ngerti dari mana adik saya mungut kamu. Mungkin dari jalan. An, tutup mulut kamu. Lika, udah dong, Lik. Eh, kamu pikir saya takut sama kamu. Aku tak berhasil. Lika, udah. Udah, udah. Aku tak berhasil. Anah. 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 An, kamu nggak apa-apa, An. An. Ya Allah. Awas kamu ya. Kalau sampai anak nampakan apa, saya akan namporin kamu ke polisi. Anah masuk rumah sakit? Iya. Gara-gara kelakuan Marla, kepala Anah dapat lima jahitan, Yan. Tapi dia nggak apa-apa, kan? Mendingan sekarang kamu ke sini aja, Deyan. Dan kamu jangan lupa bilang sama Adit tentang kelakuan pacarnya yang keterlaluan ini, ya. Emang cewek itu selalu cari masalah. Saya segera ke rumah sakit sekarang. Kok bisa begitu, Kak? Kamu tanya dong sama Marla. Ngapain dia datang ke rumah terus dia nyerang istri saya? Nggak mungkin Marla sampai berbuat seperti itu. Apalagi sampai ngelukain ke Anah. Kok nggak mungkin gimana? Sekarang Anah lagi ke rumah sakit. Dia dapat jahitan, lima jahitan. Kalau gitu, saya akan ngomong sama dia sekarang. Halo? Di mana kamu sekarang? Saya lagi di jalan, mau ke mall. Kamu mau nemenin saya makan siang nggak, Dit? Marla, kamu habis dari rumahnya ke Anah, ya? Iya. Ngapain kamu di sana? Ya, saya cuma sekedar mengeluarin undek-undek saya aja. Sekalian peringatin Anah. Tapi kenapa sampai ke Anah luka? Gara-gara kamu, dia masuk rumah sakit sekarang. Itu fitnah, Dit. Fitnah gimana? Saya emang berantem sama kakak kamu, Lika dan Anah. Tapi kecelakaan itu bukan salah saya. Tapi mereka bilang kok. Mereka emang selalu mau mojokin saya. Setiap ada musibah, selalu saya yang disalahin. Mereka semua itu sekongkol. Dan mereka pasti akan ngarali cerita supaya seolah-olah saya yang salah. Dit, kamu tahu kan sifat saya? Saya emang suka emosi. Tapi saya itu nggak munafik seperti Anah. Dan saya juga bukan tukang bong seperti keluarga kamu. Tadi saya datangin Anah, saya cuma pengen ingetin dia. Supaya dia nggak ikut campur urusan kita. Sekarang dia kecelakaan, kenapa jadi saya yang disalahin sih? Serius kamu? Saya bahkan tidak menyentuh Anah sedikit pun. Yaudah, sekarang saya mau ke sana. Kamu mau ke mana? Dia ke rumah sakit dong, menengokin ke Anah. Oh, jadi kamu nggak mau nemenin saya makan siang, tapi kamu malah nengokin Anah. Iya. Tidak ada yang bisa ibu lakukan di sini. Bahkan kami pun tidak bisa memaksa Pak Surya supaya siuman. Lebih baik ibu pulang dan istirahat. Besok kembali lagi. Saya khawatir dengan keadaan suami saya, Sus. Kalau ada apa-apa, kami pasti akan segera menghubungi ibu. Betul, Sin. Sebaiknya kita pulang. Kamu juga perlu istirahat. Kalau tidak, nanti malah kamu yang sakit. Sur, janji ya. Besok kamu udah sembuh. Iya. Masih sakit, sayang. Enggak. Sudah dikasih obat, Yan. Apa kata Adit, Yan? Kamu udah bilang semuanya sama dia? Si Marla itu keterlaluan, Yan. Kalau memang Adit tidak bisa mengontrol Marla, biar Mama yang kasih pelajaran sama dia. Maksud Mama? Mama dengan Lika sudah sepakat. Mau bawa kasus ini ke polisi, Yan. Polisi? Iya, An. Semuanya ini udah kelewatan. Dan kasus pemukulan itu bukan kasus yang ringan, loh. Si Marla itu bisa dihukum kurungan, karena dia sudah melukai orang. Lika, udah dong. Jangan memperuncing masalah. Tapi masalahnya emang udah runcing, An. Mama heran sama kamu, masih juga membela Marla. Dia itu sudah memperlakukan kamu dengan kasar, menghina, memaki, dan melukai kamu. Karena ini kecelakaan, Ma. Bukannya Marla yang pukul saya. Ini kecelakaan. Jadi benar Marla? Adit, Ayla kan buka sini juga. Mana Marla? Suruh dia minta maaf sama Ana dan kita semua. Saya udah ngomong sama Marla. Saya juga nyeselin kejadian ini. Tapi, Kak Ana bilang barusan kan, kalau kejadian semua ini cuma kecelakaan doang. Jadi bukan salahnya Marla. Betul kan, Kak Ana? Iya, kecelakaan. Bukannya Marla yang mukul. Pokoknya apapun yang terjadi, ini semua gara-gara si Marla. Dan ini juga tidak akan terjadi kalau si Marla tidak datang ke rumah cari gara-gara. Adit, yang Mama bilang itu benar. Biar gimana pun, Marla itu salah. Kali ini kita harus kasih pelajaran sama si Marla. Pelajaran gimana maksudnya? Kalau dia nggak mau minta maaf, kita akan bawa kasus ini ke kantor polisi. Seenaknya aja dia melukai orang. Nggak bertanggung jawab. Siapa takut? Kok kamu bisa sih cuek kayak gini? Ya kenapa saya harus takut? Saya kan nggak salah. Biar aja polisi meriksa saya. Malah bagus. Ntar bakalan terbukti kalau saya nggak salah dan mereka yang bohong. Udahlah, kenapa sih kita harus ngebahas masalah ini? Mendingan sekarang kamu coba nih. Kamu beliin bot saya? Iya. Mendingan sekarang kamu cepat-cepat ganti baju terus kita pergi ke klub. Pasti rame malam ini. Bentar ya. Kakak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sayang. Tadi Tino udah menyusul ke Ana waktu pulang sekolah. Tapi katanya Kak Iyan bentar lagi Kak Ana pulang. Jadinya ya Tino nggak jadi menyusul Kak Ana ke rumah sakit. Kak Ana nggak apa-apa, sayang. Katanya Umi Kak Marla yang lukain Kak Ana. Kakak luka bukan karena dipukul Kak Marla. Mama nggak ngerti kenapa Ana selalu membela Marla. Mama kayak nggak tahu Ana aja. Ana tuh kan nggak suka ribut. Lagian juga Ana menganggap ini cuma sebuah kecelakaan. Iya, tapi jadinya Mama tidak bisa lapor ke polisi. Sedangkan Ana sendiri tidak mau menuntut Marla. Saya akan coba ngomong sama Adit, Ma. Buat Ana permohonan maaf itu jauh lebih berarti daripada nuntut ke polisi segala. Maaf? Si Marla itu tidak mungkin minta maaf. Anaknya egois begitu. Dit, handphone kamu bunyi. Hmm? Apa? Handphone kamu bunyi. Mana nih? Halo? Siapa nih? Siapa? Kak Yan. Kak Yan yang mana? Eh, sorry. Sorry, ntar telepon lagi ya. Saya lagi sibuk. Ya. Siapa, Dit? Tahu. Salah sambung. Hmm, salah sambung. Kak Yan katanya. Kak Yan? Kak Yan kan kakak kamu, Dit. Kok kamu nggak kenal? Apa? Kakak saya. Emangnya saya punya kakak. Kamu tuh kadang-kadang suka lucu. Kamu udah kebanyakan minum, Dit. Jangan minum lagi deh. Kamu yakin nggak salah sambung? Nggak mungkin saya lupa suara, Dit. Masa dia nggak kenal suara kamu? Keadaannya berisik bener. Kayak lagi di diskotik atau di bar. Dan kelihatannya dia mabuk. Astagfirullahaladzim. Saya jadi punya perasaan nggak enak, Ana. Kalau betul dia di diskotik. Terus dia pulang. Dan dia dalam keadaan mabuk itu kan bahaya. Telepon aja lagi, Yan. Ana, percuma. Orang mabuk nggak bisa diajak ngomong. Ya, bicara aja sama Marla. Saya ngomong sama Marla. Amit-amit. Saya nggak mau bicara sama dia. Bahkan saya nggak mau kenal dia lagi sebelum dia minta maaf sama kamu. Yan, ini kan penting, Yan. Kalau ada apa-apa sama mereka, gimana? Kalau kamu nggak mau telpon, saya yang telpon. Halo? Assalamualaikum. Kamu lagi? Sakit-sakit masih aja tutup ganggu kita? Nggak, Marla. Saya cuma khawatir. Kamu di mana, Marla? Udah berapa kali saya bilang. Jangan pernah ganggu kita. Kamu itu betul-betul nggak tahu malu ya. Marla, tadi kan Adrian telepon, terus sepertinya... Emang kamu ibunya Adit? Adit bukan bayi lagi. Saya tahu, kamu seperti ini cuma untuk cari muka, kan? Kamu cari muka di depan keluarganya Adit supaya dianggap seperti malaikat. Kamu pura-pura perhatian sama Adit dan saya. Padahal di belakang kamu menjelek-jelekan saya. Sampai-sampai satu keluarga Adit membenci saya. Iya, kan? Mulai sekarang, jangan pernah cari muka lagi. Jangan urusin Adit. Urus aja suami kamu sendiri. Eh, kurang ajar kamu. Loh. Oh, ternyata dia langsung ngadu sama suaminya. Tutup mulut kamu ya. Beran dibandingnya kamu ngomong kasar sama istri saya. Dugaan saya semakin terbukti. Ana memang munafik. Dia sengaja mancing emosi saya. Setelah itu dia kasih telponnya sama kamu. Benar-benar liha ya istri kamu itu. Salut, sayang. Jangan emosi, An. Ini bukan bicara masalah emosi, Ana. Ini sudah bicara masalah harga diri. Harga diri saya diinjak-injak sama anak yang usan seperti dia. Adrian benar. Si Marla kalau dibiarkan, dia semakin marah jalela. Dan semakin akan menginjak-minjak kita. Maka dari itu mama mau lapor ke polisi. Biar dia kapok. Udahlah, nanti malah ribut besar. Saya nggak peduli. Yan, kasihan kan Adit, Yan. Adit harus tahu semua kelakuannya Marla. Sudah, Yan. Pergi sana. Kasih si Marla pelajaran. Kalau perlu, perempuan itu mulutnya ditampar sekalian. Astagfirullahaladzim, ma. Yan, Yan. Anak. Kamu kan masih sakit. Sudah kembali ke kamar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, Allah. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Halo, Astagfirullahaladzim. Jid, ayo. Kamu lagi? Ngapain sih malam-malam ke sini? Saya udah kira kamu pasti mabuk. Siapa sih lo? Ayo masuk. Saya nggak butuh bantuan. Ayo masuk, nanti dilihat orang nggak enak. Hei, ini rumah-rumah saya, bukan rumah kamu. Saya enaknya aja kamu ngatur. Apa kamu bisa menolong Adit? Yang kamu bisa tuh hanya merusak dia. Adit dulu sama sekali nggak kenal minuman-minuman keras. Tapi gara-gara kenal kamu, dia jadi suka mabuk. Kamu itu sama banget ya sama keluarga kamu. Bisanya nyalain saya terus. Apa kalian nggak pernah ngajak? Kalian itu bukan malaikat. Tutup mulut kamu ya. Ini mulut-mulut saya. Nggak ada yang berhak ngatur. Kalau kalian sayang sama Adit, harusnya kalian ngebebasin Adit. Bukannya malah memperlakukan Adit seperti anak kecil. Dit. Hei, Adit ini seperti ini karena dia frustasi. Dan dia frustasi karena keluarganya. Malah saya yang disalahin. Tidak diam. Kenapa sayang? Eh, apaan lo? Nabok cewek gue, ha? Oke. Kalau kalian ngerasa kalian milikin Adit. Nih, ambil. Adit. Ayo. Gimana saya bisa tidur dalam keadaan kayak gini, Om? Yang ada saya pasti bakal begadang karena mikirin Surya. Kalau kamu tidak bisa tidur, lebih baik kamu salah tahajud, Sin. Tahajud? Itu menunjukkan keseriusan niat kamu untuk minta kesembuhan buat Surya. Tahajud itu bagus buat orang yang sedang gelisah seperti kamu, Sin. Kamu tahu kan caranya? Surya dulu pernah ngajarin. Tapi saya udah lupa, Om. Mau Om ajari? Kayaknya jangan sekarang ya, Om. Karena Om kan juga harus pulang dan perlu istirahat. Saya pamit dulu ya, Om. Hati-hati di jalan ya. Iya, Om juga hati-hati di jalan ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, lihat nih. Nih, masa pakai yang lecek kayak gini dibilang lo di setrika, Bang. Lihat, lecekan, Bang. Wita! Wita! Wita, Bang. Kamu kan tahu, hari ini saya mau berangkat pagi-pagi. Dan kamu juga tahu, ke meja saya harus istirika sampai licin. Sekarang, Sin, kenapa ke meja itu masih lecek? Semalam, saya udah istirika sampai licin kok, Bang. Terus saya gantung. Masih juga ngomong aku. Eh, kalau emang salah, ya ngomong aja. Nggak usah ngebohong kayak gitu. Bener, Mbak. Semalam saya udah kerjain. Terus saya gantung di lemarinya, Bang. Bang, saya juga heran. Kenapa ke meja saya sekarang jadi lecek? Oh, jadi kamu nuduh saya, ya? Kamu nuduh saya kalau saya yang lecekin pakaian ini? Gitu? Nggak, Mbak. Maksud saya... Banyak mulut kamu, ya? Sana ambil seteri kanyun. Kamu tuh yang dasar anak sialan. Pagi-pagi udah bikin berkara. Iya, Bang. Sekarang saya kasih waktu kamu lima menit. Untuk serika baju saya sampai licin. Kalau nggak, buka kamu yang seserika. Assalamualaikum. Kenapa lagi itu? Allah. Kamu kenapa, Wid? Ibu, tumben, Bu. Pagi-pagi kemari. Ibu mau nganturin kue ini buat kamu. Sebagai ucapan terima kasih, Ibu, atas bantuan kamu. Alhamdulillah, Bu. Syukuran. Syukuran? Maksud saya... Terima kasih, Bu. Ngapain kamu? Ambil separuh saya sana. Duh, Bang. Ambil sendiri aja deh sana. Saya lagi ngawasin si Wita tuh. Jangan-jangan nanti dia ngadu lagi sama temennya. Ah. Gak mungkin berani ngadu. Dia pasti takut, Yun. Kalau dia macem-macem, kita usir aja deh. Cepat sana. Iya, 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 Bang. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia? Temen kerja saya, Bang. Ngomong apa kamu sama dia? Gak bilang apa-apa. Terus ngapain, Dek, Mari? Cuma mau ngasih ini, Bang. Sini! Sekarang, cepat! Masuk sana! Beresin meja makan, dan cuciin pakaian kita semua. Sebelum kamu berangkat kerja. Cepat! Iya, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi, Anak Mami. Malah, kenapa saya ada di rumah? Ya, karena kamu anak Mami. Keluarga kamu nganggap kamu seperti bayi yang harus dilindungi dari saya. Apa? Tanya aja sama kakak kamu sendiri. Kalau urusannya udah selesai, cepetan pulang. Oke? Oke? Semalam Adit mabuk berat. Saya bertengkar sama Marla. Terpaksa Adit saya bawa pulang. Marla ngang izinin saya masuk ke dalam rumahnya. Ya Allah. Mama rasanya betul-betul tidak rela kalau sampai Adit dirusak oleh Marla. Sekarang yang paling penting, kita harus cari tahu keterlibatan Adit dengan alkohol. Jangan sampai dia jadi pecandu, Ma. Tapi selama Adit tinggal sama Marla, bagaimana kita bisa mengontrol semua itu, Yan? Ah, susah payah Mama membesarkan Adit. Mama ingin sekali Adit juga seperti kamu dan Arman jadi anak soleh. Jangan samakan saya seperti Kak Yan atau Kak Arman. Ah, Adit. Ma, saya adalah saya. Mama harus terima dong saya apa adanya. Adit, kamu jangan. Kak, saya hargain perhatian kakak dan perhatian Mama. Tapi please, saya nggak mau dianggap seperti bayi terus. Saya sudah dewasa. Ini yang namanya dewasa? Orang dewasa itu, Adit, tahu mana yang benar, mana yang buruk. Sedangkan kamu? Please, Ma. Hidup saya adalah milik saya sendiri. Tanggung jawab saya. Tanggung jawab? Kamu ngerti nggak apa arti tanggung jawab? Kamu pikir bermabuk-mabukan itu bagian dari tanggung jawab? Bagaimana kamu bisa memimpin perusahaan keluarga? Kamu saja tidak bisa bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. Terus kalau kamu mau dianggap dewasa, bagaimana bisa? Kelakuan kamu aja masih kayak anak kecil kok. Sudahlah. Saya bosen dengar nasihat kalian semua. Kalau tahu begini, lebih baik saya nggak pulang. Lebih baik saya stay di Amerika. Enak, bebas, nggak ada aturan. Mau ke mana, Adit? Saya mau ke kantor. Saya akan tunjukin caranya bertanggung jawab. Ma, saya berangkat juga, Ma. Alhamdulillah, suami saya udah sadar, dok. Tadi pagi sekitar jam delapan. Sungguh anda siuman. Dan dia minta dibuat dengan kopi susu. Surya minta dibikinin kopi susu. Katanya kopi susu itu minuman kesukaannya. Dia udah ingat sama minuman kesukaannya. Artinya, dia udah sadar, dok. Ketemu juga akhirnya sama kopi susu. Surya! Surya! Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, su. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan buat aku. Karena kamu udah sadar, su. Kamu udah kembali normal. Situ siapa ya? Surya. Surya. Oh. Salah kamar, Bu. Di sini bukan kamarnya Surya. Saya Romy. Nama kamu bukan Romy, tapi Surya. Memang. Hampir semua orang manggil nama saya itu Surya. Tapi saya yakin, nama saya itu bukan Surya, Bu. Nama saya itu Romy. Masa tampang kece kayak sarukan gini dipanggil namanya Surya? Surya itu nama orang kampung, Bu. nama saya ini si Latu Romy. Dipanggilnya Romy. Situ namanya siapa, sih? Surya. 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 Kamu lagi Ngapain kamu kesini? Saya mau ketemu sama Adit Ini kan kantor Adit juga, bukan cuma kantor kamu Kamu tahu, pipi saya sakit banget Emangnya pipi kamu kenapa? Semalam kakak kesayangan kamu ini nampar saya Udah gitu dia ngebawa kamu pergi Bener, Kak Ian Kak Ian nampar Marla Siapa yang tahan, Dit? Mendengar omongan yang kasar seperti ini Saya manusia, Dit Saya punya batas kesabaran Dan harga diri Sabaran saya sudah habis Kak Dit, kakak kamu harus minta maaf sama saya Dia nampar saya Iya, iya Ini semua gara-gara kamu juga sih Semalam kamu pakai acara mabok Harusnya kan kamu ngebantuin saya Maaf, De Wow Rumah siapa ini, Sin? Rumahnya Adrian Ingat gak? Adrian? Adrian mana? Orang top ya? Adrian itu sahabat kamu waktu kuliah dulu Oh, maksud kamu Teman saya kuliah waktu saya di Amerika Sejak kapan kamu pernah kuliah di Amerika? Ngomong bahasa Inggris aja Kamu gak bisa suri ya Sembarangan kamu, Sin Gini-gini saya sudah sering keliling dunia tau London, Paris, New York, California Kelly Ciliung, Kelly Dress Semua sering Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aduh, apa kabar? Baik, baik Perkenalkan Nama saya Romy Romy Silatur Romy Ana, ingetannya Surya belum kembali Dan saya mengikuti saran dokter Mudah-mudahan Surya bisa ingat sama kalian Sorry, your name? Ana Saya Ana Istrinya Adrian Adrian teman kamu kuliah dulu, inget kan? Adrian? Kayaknya saya gak punya teman namanya Adrian deh Saya ingat saya teman saya itu namanya itu Bruce, Michael, Jackson, Freddy, Bobby Ya, gak ada namanya Adrian Teman kamu di mana? Ya, waktu saya kuliah di London lah Masa kamu lupa sih? Kita makan siang yuk Makan siang? Boleh, 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 boleh Waduh, kamu selain cantik juga baik hati Ada sate kambing kesukaan kamu Yuk, yuk Sate kambing Eh, Sinta dan Surya Apa kabar, Tante? Baik Mereka mau ikut makan boleh? Oh, tentu saja boleh Ayo, iya, silahkan Perkenalkan dulu Saya bukan Surya Saya Romy Romy Silaturomy Kok, Romy? Memang Saya akui rumah Madam ini Betul-betul indah dan sangat bagus Madam? Boleh saya ikut makan? Ah, iya, iya Silahkan, silahkan, silahkan Ayo Ayo, silahkan Silahkan Ayo, jangan malu-malu Bu Madam Mau pesen apa? Saya mau pesen makanan yang paling enak dan paling mahal di sini Mending kamu suka Ya, pasti sukalah Jangan cuma pesen aja Tapi harus dihabisin Sayang kan Kalau makanan dibuang-buang Makanan gak gratis Kamu tuh kenapa sih, Dit? Kok bawel banget? Kamu kan seorang direktur Emangnya kenapa? Ya, harusnya seorang direktur itu gak perlu mikirin tagihan makanan Kenapa sih, Dit? Saya cuma pusing aja mikirin pengeluaran kita yang gila-gilaan Gila-gilaan apa maksud kamu? Menurut saya wajar-wajar aja kok Coba ya, sekarang kamu bandingin Biaya hidup kita di Amerika sama pengeluaran kita di Jakarta itu gak ada apa-apanya Malah, uang kita bulan ini sudah menipis Dan saya baru nerima gaji dua minggu lagi Kamu jangan bodoh deh Kamu kan bisa minta duit dari kantor Besok kamu tinggal minta sama kakak kamu duit 50 juta Gampang kan? Kamu berhak kok minta duit sebanyak itu Kamu kan juga salah satu pemilik perusahaannya Dit! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!